Welcome to dihitung saya Iki ini Bu Dini dan kali ini kita akan membicarakan one by wacom pen tablet coba dikasih lihat bu belakangnya merah merah itu sebesar kira-kira sebesar ipad ini mirip ya jadi Bu Dini ini kemarin harganya Rp 799.000 sama dengan tiga yang tadi dua kita bicarakan XT Pen maupun Kuyo enggak jauh beda tapi Bu ini garansinya satu tahun produk-produk Jepang tapi memang masih Made in China tapi produk teknologi Jepang Oh ini Made in China juga? Made in China tapi memang apa namanya wacom ini salah satu produk dari Microsoft Bu oh Microsoft ya oke Bu nah apa namanya dari saiznya sendiri compact ya Bu ya panjangnya 21 cm ringan ringan lebarnya 15 cm kayaknya mobilitasnya kan paling tinggi nih Bu diantara merek-merek yang lain ini bisa masuk tas ya meskipun dia kecil tapi rasanya enggak plastik-plastik amat ya Bu ya kokoh lebih kokoh lebih kokoh memang dari ini saiz yang paling kecil diantara yang lain ya Bu ya 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 dari dua tadi dari dua merek yang kami bicarakan sebelumnya cuma yang saya menurut saya yang kurang ini tidak ada ini Bu shortcut button oh iya iya tadi kan di Kuyoen ada enam di XP Pen ada delapan shortcut button di sini tidak ada shortcut button sama sekali lalu salah satu dari disadvantage nya ini garansinya satu tahun baik Kuyoen maupun XP Pen adalah dua tahun tiga-tiga nya sama Bu di ganti unit baru nah sekarang kalau menurut Bu Dini bagaimana nih Bu dari sisi kenyamanannya untuk pengajar matematik ini agak ini ya sensitivitasnya agak butuh waktu ya butuh waktu untuk untuk pembiasaan ya oke oke biasanya nulisnya oke eee dan itu juga sensitivitasnya juga ini betul lho ya 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 bener butuh waktu nih King butuh waktu ya he tapi dia ada koreksi ini Ki kalau kita mau menggambar garis nih gitu misalkan kurang lurus Oh dikoreksi ya Bu ya Oh bagus dong ya, ada bagusnya ya Cuman ya itu butuh belajar aja di sini dan kelahirnya kecil ya Nyaman gak Bu untuk dipakai Bu? Apa butuh waktu juga Bu? Butuh waktu ini harus pembiasaan dulu sebelum kita pakai untuk ngajar gitu Sebaiknya kita latihan dulu untuk beberapa saat gitu biar terbiasa Dan tulisannya juga bisa dibaca sama anak-anak Kalau enggak repot nantinya Oke Oke Bu Kenapa begini ya? Karena Ibu gak menekan ke sini Tidak, waktu nyambung ini mau nyari-nyari di sini Mengarsir gitu pas di garisnya itu agak Agak susah ya Bu Enggak seperti XP-Pen itu kira-kira Oke Kan Bu dia mau ngarsir pas di garisnya gitu-gitu tuh Iya Itu agak sulit tuh Oke 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 Bu Dini Lalu Star 03 Dari tiga produk ini Bu Dini lebih Cepat menyesuaikan dirinya dengan XP-Pen Kayak ini ya Ya Kenapa Bu? Apa yang dirasakan? Enggak, enggak ngetik Ini aja begitu nulis itu Udah bisa langsung tulisannya bagus Dan sensitifitasnya itu pas Oke Oke Layarnya juga lebar kan Ya layarnya lebar sekali Seperti A4 ya Bu ya? Oh iya Jadi kita bisa menjelaskan Enkenan Banyak Disitu bisa nulis banyak Pun agak produknya Oke Nah kalau Nomor dua apa nih Bu? Nomor dua Mungkin Wacom barangkali ya Wacom Wacom itu Ya walaupun Sentifitasnya agak Kita harus agak belajar dulu Mencari-cari Bagaimana posisi pena yang enak gitu ya Tapi layarnya gak dicin Oke Gitu Kalau Layarnya gak dicin Oke Oke Sekian dari kami Itu dulu Dari sesi ini Jangan lupa subscribe Dan lihat pengumumannya di Instagram Semoga Alat ini berguna ya Bu Buat guru-guru mengajar Khususnya masa pandemi Oke guys Jangan lupa Jangan lupa subscribe Dan komen Dengan namanya Untuk menambahkan giveaway Untuk menambahkan giveaway Pentablet ini Oke Oke I hope you enjoy video And See you in our next video Bye